Peralih ke informasi lain, belum lama ini polisi telah mengungkap kasus sekaligus menangkap 4 pembunuh Alexander Sihombik, seorang mahasiswa di Dayakolot, Kebupaten Bandung. Korban tewas di ruas jalan atau tepat di depan gerbang kampus. Masyarakat dan mahasiswa sekitar mengaku ruas jalan atau lokasi ditemukannya korban tewas, rawan tindak kejahatan seperti begal maupun jamret karena minim penerangan jika malam hari. Di ruas jalan radio inilah seorang mahasiswa Universitas Telkom Dayakolot, Kebupaten Bandung, Alexander Sihombik, meregang nyawa pada 11 Maret 2018. Tragisnya, pemuda berusia 22 tahun tersebut ditemukan tewas oleh warga sekitar 1 meter di depan gerbang kampus tempat korban menimba ilmu. Dari hasil penyelidikan polisi, mahasiswa jurusan elektro tersebut tewas di tangan 4 pelaku begal yang ditangkap pada 19 Maret 2018 atau setelah hampir sepekan lamanya buron. Korban tewas ditusuk pelaku di bagian dada karena berusaha melawan saat dibegal. Sebelumnya korban dipalak atau diperas saat melintasi jalan tersebut oleh 4 pelaku, masing-masing CS alias Brau, kemudian Cep Rudi alias Oneng, INI, dan UK alias Dou. Setelah mengetahui korban tewas, para pelaku membawa telepon seluler korban. Polisi sempat kesulitan mengungkap kasus ini karena tidak ada saksi yang melihat peristiwa ini. Menurut warga, ruas jalan radio tepatnya di depan kampus memang rawan tindak kejahatan. Selain begal, kasus Jambret juga kerap terjadi akibat penerangan minim saat malam hari. Meninggal di sana, tegak. Ya, kalau masak obis itu. Nah, mas sendiri di belakang tambah itu merasa takut nggak sih kalau malam kayak gitu? Ya, kalau lewat di atas jam 8 lah ya. Masuk jam 9 tuh udah ya gelap sih, gitu. Mampu kopi tuh udah ya serem lah dari situ. Kalau jam 8 udah was-was bawahnya. Waktu kejadian itu kan, sejak kejadian itu ini baru ada penerangan-penerangan gitu. Oh, dipasang penerangan sendiri sudah kejadian. Sudah kejadian, jadi nggak tahu-penau gitu. Tapi emang daerah sini sendiri sebelumnya itu, Pak, gelap kayak gitu? Iya. Gelap banget ya? Kalau yang lewat itu sendiri kayak gimana sih, Pak? Ya, ada aja 1-2. Kalau yang di atas jam 10, 1-2-1-2 gitu. Sebelumnya, warga dan mahasiswa merasa cemas jika melintasi kawasan tersebut pada malam hari karena maraknya tindak pidana hingga merenggut korban jiwa. Rezitya Prasaja, Bandung TV